wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku ketemu lagi bos bagaimana kabarnya hari ini ya bos semoga bahagia semoga tambah rezekinya semoga sehat-sehat semuanya amin amin ya robbal alamin oke bos langsung saja bos saya akan mengulas motor honda wind dari yogyakarta lelang ya bos lelang motor honda wind dari yogyakarta tahun berapa ya kita langsung aja kita cek kita bacakan oke taulah sepeda motor honda mcb di kota yogyakarta nilai limit Rp 1.667.000 cara penawaran close bidding jaminan Rp 833.500 rupiah batas akhir jaminan 20 Desember 2022 batas akhir penawaran 21 Desember tahun 2022 jam 10 siang waktu bisa bagian barat Bocelenggara bosku penyelenggaranya KPKNL Yogyakarta Kordelotelang PLA DYA oke urean jenis barang jenis barang bergerak berwujud kendaraan sepeda motor honda mcb atau biasa sebut kita dengan honda wind lanjut buktika pemilikan BPKB nomor A8512061 tanggalnya 21 Oktober 1994 Wah ini agak keliru nih bos tolong pegawai pak PKNL Yogyakarta ini keliru nih pak dengan input keliru ini di aplikasinya karena setahu saya nggak ada bos ya stripping seperti ini tuh nggak ada kalau tahun 1994 ini tahun stripping ini sekitar tahun 97 ke atas bos oke lanjut nomor polisi AB 2533 UH tahun 1999 ya bener ya warna hitam nomor rangka MHIHA BA12X K045078 nomor mesin HABA E104503 lokasi gudang BBKA beres tinggawa Jogjakarta badan bumijo jetis Jogjakarta penjual lanjut penyelenggara penjual nama badan mengelangkauan aset alamat unit 3 lantai 1 komplek kepatian dan rejian Jogjakarta kotak Jogjakarta telepon 0274 5628 111 nomor teleponnya ini bos jenengan yang jauh ya bos tetap saya rekomendasikan untuk tetep telepon bos karena menyesuaikan bos maksudnya kita cocokkan apakah benar sesuai foto atau tidak atau mungkin spare partnya ada yang kurang atau tidak silakan ditanyakan di nomor telepon itu bos jadi kita tanyakan dulu apakah sesuai atau tidak kalau memang sesuai monggo lanjut ke pendaftaran lelang oke lanjut penyelenggara unit KPKNL Jogjakarta Rekening Bank Rakyat Indonesia Persero alamat Jalan Kusuman Negara nomor 11 gedung B gedung Kewang Negara Yogyakarta 55166 telepon 0274 544 091 oke sekarang kita ulas motornya yuk bosku ternyata berhubung itu ke lanjut ya kalau dari depan sebelah kiri bos eh aman bos thank you disini di kiri sederah kiri ya bos aman terus tepongnya ada cuma tepong kiri yang belakang enggak ada lanjut kecok dari sini aman holder kanan kiri juga aman and grip juga tertempel masih ada alias ada terus karet handle karet handle nya masih ada speedo nya ada ngutuh juga nggak tahu kalau kacanya saya maksud ya bos terus lanjut lampu sen ada kanan kiri lampu depan ada terus bakport besi juga ada skoknya juga ada lengkap skok depan maksud saya cuma kayaknya ada baretnya bos cuma ya bos mungkin ya kemungkinan dalam arti kemungkinan terus lanjut ke mesinnya ada rempesan bos di sekitar tempat perseneleng di lebih ke tengah terus ke belakang sedikit ada ketengkes juga agak buluk bos mungkin karatan mungkin ya saya rekomendasikan dicuci pakai rinso bos kalau misalnya jadi pemenangnya pakai rinso dicuci insya Allah boleh lagi tapi harus pakai hati-hati bos karena memang ketengkesnya dari besi takutnya apa takutnya baret atau lecet ya bos lanjut ke skok belakang ada cuma kelihatan bocor ya bos mungkin bocor nggak pernah saya juga mengalami kalau memang dapat motor skoknya rusak atau skoknya bocor saya ganti bos untuk khusus skok belakang ya bos kalau skok depan beda lagi ceritanya jadi nggak pernah saya memperbaiki skok belakang biasanya langsung saya ganti karena memang masih terjangkau bos untuk skok belakang di online sekitar satu picnya 250 ribu otomatis kalau satu set sekitar 500 ribuan masih bisa bos ada maksudnya lanjut foto berikutnya adalah dari depan sebelah kiri nah ini dia bos tanky nya ini sayangnya kropos eh nggak kropos bos bocor bekas bocor kemudian ditambal mungkin ya cuma nambalnya seperti apa apakah ditambal pakai fiber atau enggak pakai las juga kurang paham cuma strippingnya masih asli emang bos kalau di emang ya terkena stikernya bos tambalannya oke lanjut ke depan bakber ada tadi kalau dugaan kita tadi yang dari awal bahwa skok depannya bocor atau baret ternyata tidak bos memang itu tadi ternyata pantulan pantulan kalau dari depan mungkin ke pantul kabel atau apa jadi terlihat recet lanjut ke bawah mesin sudah kita ulas kickstarter nya tidak ada karetnya cuma masangnya bos ya masang kickstarter nah ini contoh yang clear bos masang kickstarter contoh yang clear masang kickstarter kenapa mendungak bos mendungak ke atas seharusnya kickstarter tuh atasnya atau kepalanya tuh sejajar atau rata air bos seharusnya ya cuma ini enggak agak mendungak ke kalau posisi normal mendungak ke atas saya rekomendasikan hati-hati bos kalau masang kickstarter karena apa pernah pengalaman juga saya pasang mori cuma gendungak kemudian agak apa ya contoh ke atas nah ke atas tuh akibatnya kena kick kenapotnya bos jadi kering kick kenapotnya lecet sedikit terus lama-lama kemudian akhirnya lecet besar bos lecet longer lecet banyak oke lanjut next dan ini foto ketiga bosku foto ketiga dari kanan-kanan belakang memang untuk kenapotnya yang depan tidak ada cover kenapotnya bos ya biasanya kalau motor-motor sekarang kan hondawin kenapot eh motor-motor sekarang kan kenapot kau untuk cover kenapotnya ada di belakang ini ndak nih kalau motor hondawin tuh cover kenapotnya ada di depan atau dekat mesin yang kali ini kita ulas dalam motor hondawinnya enggak ada cover kenapotnya oke lanjut kesepakur ada bos belakang mulus eh terus kepet juga ada cuma pecah kemudian lampu sen ada belakang aman stop lama ada bel juga ada masih aslinya ori terus roda mungkin agak sudah aku sudah agak tipis bosku terus jari-jarinya sudah agak kusam bisa jalan ganti jari-jari juga berpengaruh lo bos kalau jalan dengan yang misal ganti baru itu kelihatan lebih beda bos lebih seger lagi kalau memang posisi jari-jarinya yang bermurah bosku cukup terjangkau juga dan masih banyak bosku di toko-toko setempat bisa disubstitusi pakai jari-jari supra atau undograin yang penting sesuai bos ukurannya oke lanjut nah ini dia waktu yang terakhir jadi yang foto ketiga dan keempat tadi memang terlihat bosku bahwa tepong tepong kanan kiri bagian belakang itu enggak ada itu juga lumayan susah nyarinya bos karena memang strippingnya seperti ini strippingnya limited edition bos alias edisi terbatas undawin Monggo bosku yang berkenaan mau ikut atau dekat dari rumah dengan bisa silahkan di cek dulu atau langsung bila memang sudah yakin setelah menonton video ini kita ulas bersama sudah yakin Monggo langsung ikut saja saya rekomendasikan karena karena pajaknya juga murah bos pernah saya juga pajak langsung undawin tuh sekitar Rp50.000 bosku bayangkan bosku bos bos cek motor sekarang harganya Rp200.000 pajak tahun aja saya maksud ya bukan pajak plat ya plat atau pajak lima tahun sekali enggak karena undawin tergolong murah banget pernah saya pajak tadi bos Rp50.000 saja oke itu saja mungkin bos sedikitnya saya ulas Monggo saya rekomendasikan bosku Terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like subscribe-nya ya Bu bosku total stasiun terus di channel kami rekomendasikan juga ke teman bos jika dirasa ini video bermanfaat Terima Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh